Pemirsa kami mencoba kembali menghubungi rekan kami di lambungan Jawa Timur terkait dengan evakuasi truk yang masih berada di Bengawan Solo, ada rekan kami Pipit Wibawanto di sana. Pipit, apakah proses evakuasi sudah ada tanda-tanda akan dilanjutkan saat ini? Pipit. Baik Pandi, saat ini saya berada di dekat kren yang didatangkan langsung oleh PT Silok, di mana PT Silok ini adalah yang menjadi korban, dua truk di bawah di antaranya adalah milik PT Silok. Ini saat ini proses evakuasi sudah berlangsung dan ini saya melihatkan proses evakuasi dengan menggunakan kren yang didatangkan PT Silok dan teknik yang digunakan adalah badan dari atau bodi dari truk dipotong-potong dengan lupa hingga meringankan beban kren untuk mengangkat ke atas batan. Dan saat ini proses evakuasi masih berjalan di bawah tenaga las dan juga tenaga kerja juga sedang melakukan pemotongan untuk nantinya potongan-potongan dari bodi truk tersebut akan diangkat ke atas batan. Ya Pandi. Pipit, ada dugaan satu korban masih berada di bawah tumpukan truk, tiga truk yang ambruk kemarin. Apa saat ini sudah ada tanda-tanda keberadaan korban? Baik Pandi, hingga saat ini belum ada keterangan resmi, namun Kapoda Jawa Sipur Mahfud Kijen Mahfud Arvin sudah memberi keterangan resmi bahwa sebenarnya sudah tidak ada pertanian lagi yang ada berada di Sungai Tunggungan Julu. Ya Pandi. Sudah tidak ada korban. Kemarin, yang dihadapi oleh tim evakuasi adalah berat dari ketiga truk yang tidak mampu diimbangi oleh alat berat tersebut. Ini apakah sudah dipastikan alat berat ini mampu mengangkat ketiga truk dan juga apa sudah dipastikan aman terkait dengan kondisi jembatan yang juga rapuh karena ambruk kemarin? Baik. Karena tren yang berat kemarin adalah beratnya 50 ton, maka dikawasikan akan berpengaruh pada kondisi jembatan karena posisi jembatan ini adalah sudah rapuh. Masa saat ini, teknik yang digunakan tim evakuasi adalah diubah dengan memotong-motong badan dari truk yang terjun di bawah sungai untuk kemudian potongan-potongan itu akan diangkut ke atas jembatan menggunakan tren seperti ini. Ya Pandi. Oke, berapa lama waktu diperkirakan untuk proses evakuasi ketiga truk? Saat ini masih dilakukan baru awal dari pemotongan dan kemungkinan ini masih akan memakan waktu yang sangat lama karena ketiga truk tersebut posisinya yang dua truk adalah masih di bawah air. Seperti itu tadi. Oke, beberapa saat yang lalu masih banyak ada ratusan warga yang datang untuk menyaksikan ketiga truk yang ampruk. Apakah saat ini warga juga masih menonton proses evakuasi? Baik. Jika saat ini warga masih memadati posisi jembatan yang dari sisi timur, saat ini warga juga masih banyak yang melihat dari proses evakuasi ketiga truk tersebut. Cukup amankah keberadaan mereka menyaksikan dari dekat? Ya Pandi, memang posisi warga yang melihat dari sisi timur jembatan memang kurang aman. Untuk itu, siap kepolisian juga sudah menghalau warga agar tidak memadati. Namun, ini saya perlihatkan ada warga yang masih melihat di sisi timur jembatan. Tidak ada himbawan dari pihak kepolisian atau petugas yang berada di sana untuk menghalau warga yang mendekati proses evakuasi? Ya. Jadi pihak kepolisian sudah berkali-kali menghalau warga. Ini saat ini juga masih berlangsung pihak kepolisian di belakang saya ini. Di sana sudah diberi terpal atau penghalang agar warga tidak mendekat ke lokasi. Namun, warga masih membandel dan masih melihat dari dekat proses evakuasi. Oke Pipit, ini ada proses pengangkatan dari kren, kemudian ada juga proses pemotongan. Apakah petugas yang bekerja di sana cukup banyak dan cukup untuk melakukan pemotongan-pemotongan hingga pengangkatan dari ketiga truk tersebut? Ya. Jadi menurut pekerja yang di bawah, ini saya melihatkan di bawah itu adalah para pekerja tukang las. Dia yang memotong-motong bagian truk dan ini diperkirakan memakan waktu yang sangat lama. Jadi dari pekerja tukang las ini, memaksikan bahwasannya untuk saat ini belum bisa dilakukan pengangkatan karena saat ini masih dilakukan pemotongan bodi truk. Oke. Kami harapkan Anda tetap berhati-hati saat berada di sana Pipit, apalagi kendala yang dihadapi oleh petugas di sana? Jadi kendala yang dihadapi petugas adalah karena posisi truk terbalik dan saling berbindih begitu, hingga ini penculikan petugas untuk mengevakuasi badan truk. Oke. Pipit, kita tahu di sebelah jembatan yang ambruk kemarin ada juga satu jembatan, jembatan yang sama tapi berbeda jalur begitu. Apakah proses evakuasi ini mengganggu lalu lintas di jembatan yang masih utuh dan masih proprasi? Atau bagaimana keadaannya di sana Pipit? Baik, bisa saya gambarkan bahwasannya di sini adalah ada dua jembatan kembar yang dilalui kendaraan dari jalur Pantura, baik dari arah Surabaya ataupun dari arah Jakarta. Jadi yang posisi jembatan yang ambruk ini adalah posisi jembatan di sisi barat, dia jembatan ini jembatan dari arah Surabaya menurut Jakarta. Namun yang jembatan sisi timur atau jembatan kembar lainnya yang dilewati kendaraan dari arah Jakarta menurut Surabaya, kondisinya aman-aman saja dan tidak mengganggu proses evakuasi. Selamat menikmati.